Untuk mendorong pelaku usaha naik kelas bertaraf nasional dan juga internasional, pemerintah kota Semarang mengajak pelaku usaha mendaftarkan sertifikasi halal produknya. Dan hal ini disampaikan oleh wali kota saat melakukan kampanye mandatory halal di Polder Tawang, Semarang. Kampanye mandatory halal atau produk halal dan sehat untuk dikonsumsi, terus digaungkan pada rangkaian kegiatan menyambut hari ulang tahun kota Semarang, Jawa Tengah. Dorongan untuk mendaftarkan produk UMKM ke sertifikasi halal diupayakan wali kota Semarang pada semua produk hasil olahan dari kelompok UMKM. Produk yang masuk, beredar dan diperdanggakan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Sertifikasi ini sebagai upaya pemerintah untuk memberikan keamanan, kenyamanan, keselamatan, serta kepastian tersedianya produk halal bagi masyarakat. Ini kan yang diharapkan, kalau membutuhkan sertifikasi-sertifikasi halal ini kan prosesnya tidak mudah, berbiaya tinggi. Sehingga mungkin kadang-kadang pelaku usaha ini bukan enggan ya, tapi sudah putus asa dulu. Sehingga ini diharapkan dengan adanya kampanye mandatori halal ini bisa menjadi satu pembuka mata kita bahwa ini loh, pemerintah, baik pusat, provinsi, kota, kabupaten, ini selalu mensupport atau mendarong pelaku usaha. Kampanye mandatori halal bagi seluruh produk UMKM ini dimaksudkan untuk mengajak pelaku usaha berdaya saing dengan produk-produk luar. Dengan label sertifikat halal, hasil olahan yang dipasarkan oleh UMKM dapat dipertanggungjawabkan dan bisa bersaing dengan produk-produk dari luar Indonesia.